Pergantian iklim sebabkan harga bahan pokok di pasar Kliwon Temanggung beragam. Beberapa jenis sembako terbilang harganya kurang stabil, sedangkan sayur mayur naik turun tak menentu. Pergantian iklim ke musim hujan mempengaruhi harga sejumlah bahan pokok yang ada di pasar Kliwon Temanggung. Pantauan terbaru harga bahan pokok pertanggal 24 Januari 2024 tergolong kurang stabil untuk beberapa jenis sembako, sedangkan untuk sayur mayur terbilang naik turun tak menentu. Harga sembako mulai dari minyak goreng eceran Rp17.000, harga gula pasir tidak stabil antara Rp15.000 sampai Rp17.000, dan beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Untuk harga daging ayam dan daging sapi cenderung stabil. Daging ayam standar di harga Rp33.000 sampai Rp34.000 per kilogramnya. Daging sapi berada pada harga normal di Rp138.000, sedangkan telur naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Harga sayur mayur beragam, mulai dari cabai yang berangsur menurun dibanding awal tahun. Cabai merah atau cabai keriting mengalami kenaikan harga dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya, sedangkan cabai japlak turun dari harga Rp35.000 menjadi Rp25.000. Untuk harga tomat, turun dari harga Rp14.000 menjadi Rp12.000. Kentang, harga petani naik dari harga Rp14.000 menjadi Rp16.000. Daun bawang dan seledri dari Rp10.000 menjadi Rp13.000, dan bawang putih dari Rp35.000 menjadi Rp38.000, sedangkan bawang merah kini turun menjadi Rp20.000. Permintaan dari masing-masing bahan pokok akan naik menjelang bulan Ramadan, begitu pun dengan harganya. Tak hanya itu hujan yang turun setiap hari menyebabkan aktivitas di pasar Kliwon sedikit terganggu, akibatnya kondisi pasar Kliwon, terbilang sepi pengunjung. Tim Liputan, Temanggung TV